Baik, saya akan menampilkan skenario terkait terjadinya bencana gempa bumi yang sumber ilustrasinya dari International Training Consortium on Disaster Risk Reduction yang dibuat oleh pusat krisis kesehatan Kementerian Kesehatan. Pada hari Selasa, jam 3 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi di Kecamatan Sriwing, Kabupaten Sriwing Raya. Bencana ini menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk di Desa Timur dan Desa Barat. Selain itu, terjadi longsor di Desa Barat dan menimbul beberapa rumah. Listrik dan komunikasi telepon terputus di kedua desa. Korban meninggal di Desa Timur sebanyak 15 orang, luka berat sebanyak 25 orang, 30 rumah rusak total dan diperkirakan masih banyak korban yang tertimpa reruntuhan. Puskis mas kecamatan yang berada di desa tersebut mengalami rusak ringan. Korban meninggal di Desa Barat sebanyak 5 orang, luka berat sebanyak 9 orang, dan 5 rumah rusak tertimpa longsor dan 8 rusak total akibat gempa. Masih ada kemungkinan korban yang tertimpa reruntuhan dan timbunan longsor. Jembatan menuju Desa Barat terputus dan tidak dapat dilalui. Sekolah dasar, Desa Barat tidak mengalami kerusakan dan tatusan konfisi berada di DSD tersebut. Sumber air bersih di Desa Barat rusak dan tercemar akibat material longsor. Sebelum Anda turun sebagai tim kesehatan dalam menolong korban bencana yang ada di Desa Timur dan Desa Barat, maka Anda harus terlebih dahulu memahami cara membuat perencanaan operasi kesehatan pada bencana. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Proses penyusunan rencana operasi kesehatan terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan suatu siklus perencanaan operasi kesehatan dan merupakan prosedur tetap dalam penyusunan rencana operasi. Identifikasi tindakan operasi setelah bencana yang terjadi pada saat tanggap darurat bencana maupun pada saat transisi darurat ke recovery atau pemulihan. Maka dari itu, sebelum turun ke lapangan dalam membantu korban bencana, maka harus kemudian dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan mengkaji informasi. Informasi dapat berasal dari pemerintah daerah, istansi atau lembaga tertentu, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Informasi resmi juga dapat didapatkan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti BMKG dan lainnya. Nah, setelah mengkaji informasi dan kemudian, maka dipersiapkan tim, atau tim yang disebut dengan TRC, tim reaksi cepat, sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah dibuat dari rencana operasi sebelumnya. Nah, maka dari itu, setelah itu, maka tim akan diturunkan ke lokasi bencana dengan tahapan-tahapan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana operasi dan juga tujuan yang ingin dicapai dalam tanggap darurat bencana saat di lapangan. Oke, jadi dalam menyusur rencana operasi, yang pertama adalah kumpulkan dan kelompokkan data. Jadi yang pada simulasi yang telah kalian dengarkan tadi, yaitu di desa timur. Terjadi korban yang meninggal ada 15 orang, kemudian luka berat 25 orang, dan terdapat 30 rumah rusak, dan ada juga puskesmas rusak ringan, dan beberapa orang tertimpa reruntuhan, dan listrik mengalami kerusakan. Ada pun di desa barat, terdapat 5 orang yang meninggal, kemudian 9 luka berat, 8 rumah rusak, dan 5 rumah tertimbun akibat longsor. Dan juga terdapat beberapa orang tertimpa reruntuhan dan tertimbun longsor, dan listrik mengalami kerusakan. Serta jembatan ke desa barat, mengalami kerusakan dan terputus sehingga akses darat atau jalan ke desa barat sulit untuk diakses. Dan terdapat ratusan pengungsi yang berada di SD yang ada di desa barat. Serta sumber air bersih tercemar akibat material longsor yang terjadi di desa barat. Setelah mengumpulkan informasi tentang kondisi atau dampak yang terjadi di desa timur dan barat akibat gempa bumi, maka selanjutnya yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah. Maka disini ada 5 yang ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dalam hal ini kaitannya dengan kesehatan. Yang pertama adalah pertolongan medis untuk luka berat dan tertimpa reruntuhan. Yang kedua, poskop pengungsi yang layak dari segi lingkungan sehat dan gisi terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bantuan medis untuk korban longsor. Dan yang keempat adalah akses ke desa barat. Dan yang kelima adalah penyediaan air bersih di desa barat. Maka poin yang ketiga yang harus dibuatkan yaitu menyusun rencana operasi yang dimana didalamnya terdapat tujuan dan strategi taktis untuk mengatasi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi sumber daya yang akan dikerahkan ke lokasi terdampak bencana. Yang ketiga adalah menetapkan kegiatan dan target harian untuk mengatasi masalah. Dan yang keempat adalah menetapkan alur pemantauan dan evaluasi. Tujuan dan strategi yang dapat kita kemudian rumuskan terkait simulasi yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu, pertama meningkatkan trajet kesehatan korban gempa bumi dan pengungsi. Merupakan tujuan dari operasi yang akan dilakukan atau penanganan bencana. Nah, melalui layanan medis, upaya preventif, dan penyihatan lingkungan selama satu bulan. Jadi, strateginya adalah dengan melakukan layanan medis dan upaya preventif dalam bentuk promosi kesehatan, pendataan kesehatan, dan juga penyihatan lingkungan. Nah, ketiga strategi ini diharapkan mampu memwujudkan tujuan dalam kegiatan atau operasi penanganan krisis akibat gempa bumi. Ada pun identifikasi sumber daya yang akan dikerahkan. Di sini kita dapat membagi menjadi dua tim, yaitu di desa timur dan desa barat. Dan di mana setiap tim ini ada damnya dokter untuk layanan medis dan epidemiolog untuk layanan preventif dan sanitarian untuk penyihatan lingkungan setelah terjadinya bencana gempa bumi. Dan tim ini harus kemudian dipilih satu ketua tim di setiap posko di desa timur dan desa barat. Selain itu, sebelum menunggu lapangan, akan ditetapkan kegiatan dan target harian untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan pada rencana operasi. Jadi, pada operasi krisis bencana gempa bumi pada kali ini, selama sebulan, maka kita akan menentukan targetnya dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Apa yang dilakukan oleh tim di desa barat dan desa timur. Dan kemudian akan dilakukan monitoring pemantauan berkala dan di akhir kegiatan penanganan krisis bencana gempa bumi ini akan dilakukan evaluasi untuk rekomendasi dalam perencanaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!